Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat kalian semuanya Yang masih menonton Gerida Info Oke teman selamat ketemu lagi Karena hari ini adalah hari Senin Awal bekerja Dalam minggu ini Dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Teman Saya akan kembali menceritakan Atau update progres Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Teman Yang saya ambil Di Sekitar Kilometer 124 dan 125 Dimana disini ada Tunnel 11 teman Di Gunung Bohong Ini dia Gunung Bohongnya teman Di daerah Cimahi Dan saya akan Liput nanti Akan Saya dekati Seperti apa Terowongan 11 Yang berada di sekitaran Depannya Res area 125 Top Pada lagi ini teman Ini dia teman Ini dia Proyeknya Dan nanti akan saya Lihat dari atas Jembatan Ini dia Res area 125 Dan ini teman Ini dia Daeratan Pilar-pilar Yang Yang Dari arah Terowongan 11 Nanti Masuk ke sini Naik ke sini Di Elevated Atau Melayang Di daerah sini Dari kilometer 124 Ladi Kemudian terus Elevated Atau Jalur yang Melayang Di sini Pilar-pilarnya Sudah pada berdiri Teman Sudah pada berdiri Dan Ini sampai Ke arah Sana Arah Tegaluar Ini dia teman Dan ini Di daerah Kurang lebih Di Brigif Cimahi Nah ini dia teman Oh ini dia Dikabarkan bahwa Terowongan itu ada 13 Teman Ada 13 Tetapi Sejak Terowongan 11 ini Ke arah Tegaluar itu Saya tidak menemukan Terowongan 12 Dan terowongan 13 Teman Saya sampai saat ini Sudah sekian lama Mencari Dimana sih Terowongan 12 Dan 13 Karena Menurut Data Menurut informasi Yang kami dapatkan Bahwa Terowongan itu Ada 13 Oke nanti saya akan Lihatkan Terowongan 11 ini teman Dan ini saya Keluar dulu Keluar tol Paster Nanti saya akan balik lagi Untuk melihat Dari Rest area Rest area Tol pada Oke teman Jangan kemana-mana Tetap di Kerida Info Check it out Kerida Info Get win yuk Oke teman Balik lagi Dengan Kerida Info Dan saya Akan Meliput Dari Dari Arah Sebaliknya teman Dimana saya Sekarang Dari arah Tol Paster Menuju ke Arah Barat Dan ini sudah Nampak teman Nah ini dia Ini pilar-pilar Yang akan Menyeberangi Interchange Daripada Paster ini Yang kemudian Nanti Ke arah Ke Tegaluar Stasiun Tegaluar Ke arah timur Oke teman Saya perlu Sampaikan juga Bahwa Dari Jarak Jakarta-Bandung Kereta cepat ini Sejauh 142,3 Kilometer Dibagi Empat tipe Teman Ada dia teman Yang Nampak di depan kita Ini adalah Pilar-pilar Nah ini Masuknya Tipe Elevated Tipe Elevated Artinya Melayang Di atas Permukaan Tanah Ini Termasuk Elevated Kemudian Juga Yang tiga Yang lainnya Adalah Tipe Tunnel Atau Terowongan Underground Jadi di bawah Tanah Berupa Terowongan Kemudian Yang berikutnya Adalah Tipe Cutting Artinya Kalau ada Dataran tinggi Seperti Bukit Misalnya Itu Dipotong Dipangkas Jadi Nantinya Ada di Atas Permukaan Bukit Itu Yang selanjutnya Ada Tipe Subgrade Subgrade Itu adalah Yang Landing Di atas Permukaan Tanah Teman Jadi Ini dia Salah Satu Tipe Elevated Yang nampak Di depan Kita Ini Tipe Yang Melayang Artinya Di atas Pilar Pilar Itu Nanti Akan Dipasang Box Gilder Sebagai Bantalan Rel Kereta Cepat Nanti Nanti Akan Kita Lihat Juga Mengenai Yang Tipe Underground Underground Atau Disebutnya Tunnel Atau Terowongan Nah Kita Akan Lihat Salah Satu Tipe Yang Berada Di Terowongan Dan Kita Akan Melihat Terowongan 11 Yang Berada Di Sekitar Ini Pas Di Depan Race Area Makanya Nanti Saya Akan Masuk Race Area Ini Kemudian Nanti Akan Saya Naik Ke Jembatan Sana Jembatan Orang JPO Jembatan Penyeberangan Orang Nah Ini Dia Teman Oke Teman Jangan Kemana Mana Tetap Dengan Grida Info Check It Out Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Halo Teman Balik lagi Dan Saya Laporkan Teman Saya Berada Di Pinggir Jalan Tol Teman Di Rest Area 125 Teman Dan Dan Saya Sudah Nampak Disini Terowongan Sebelasnya Teman Namun Ada Sesuatu Yang Cukup Heran Karena Ternyata Di atas Terowongan Itu Ada Jalan Teman Ada Jalan Di atas Itu Ada Jalan Nanti Saya Lihat Ada Kendaraan Yang Lewat Di Atas Situ Itu Cukup Mengelankan Juga Karena Saya Bukan Orang Cimahi Jadi Tidak Tahu Ini Gunung Bohong Gunung Bohong Atau Bukit Lebih Tepat Karena Yang Namanya Gunung Itu Tentu Saja Yang Ada Aktif Ada Laharnya Di bawah Tapi Kalau Bukit Itu Adalah Suatu Gunung Pasir Saja Nah Ini Jadi Ini Tunnel 11 Bisa Dilihat Ini Sangat Berdampingan Dengan Tol Purwakarta Banung Cilenyi Ini Karena Sebagian Daripada Lahannya Digunakan Untuk Kereta Cepat Ini Adalah Lahannya Jasa Marga Karena Seperti Diketahui Bahwa Jasa Marga Merupakan Salah Satu BUMN Yang Masuk Dalam Konsorsium BUMN Indonesia Termasuk Dalam KCIC Dimana Ada 4 BUMN Yang Masuk Ke Konsorsium Itu Salah Satunya Adalah Jasa Marga Dimana Lahannya Banyak Digunakan Untuk Kereta Cepat Ini Yang Lainnya Adalah PT Perkebunan Kemudian PT KAI Dan PT Wika Sebagai Kontraktor Yang Membangun Nah Ini Dia Jadi PT KCIC Ini Adalah Sebagai Pemilik Sahab Dimana 60% Adalah Milik Indonesia BUMN Indonesia Sedangkan 40% Adalah Yang Dipunyai Oleh Pemilik Modal Dari China Atau China Railway Oke Oke Teman Untuk Lebih Jelasnya Saya Akan Dekati Melalui Jembatan Itu Saya Akan Jalan Kesitu Kebetulan Ada Akses Saya Untuk Melihat Kesitu Tidak Seperti Tidak Entah Sementara Seperti Hidup meter 125 ini luakarta Bandung Cile ini gimana terlihat di situ pilar-pilarnya teman di samping daripada jalan jalan tol ini gimana ini yang menuju ke arah timur sana teman ke arah tegaluar dimana proyek kereta cepat ini dari Halim sampai Tegaluar sepanjang 142,3 km dan selanjutnya seperti laporan saya sebelumnya bahwa kereta cepat Jakarta Bandung ini akan dilanjutkan ke arah Surabaya kereta cepat Jakarta Bandung ini akan ke Surabaya melalui Cirebon nah ini dia memang informasinya seperti itu karena sebelumnya memang ada suatu wacana bahkan sudah dilakukan visibility study pembangunan kereta semi cepat teman Jakarta Surabaya oleh Jepang karena apa karena waktu itu antara kita Cina dan Jepang untuk tender ternyata Jepang kalah satu karena Cina mau atau bersedia untuk alih teknologi ke Indonesia ke putra-putri Indonesia insinyur Indonesia lalu Jepang tidak bersedia kemudian harganya lebih murah 10 triliun dibandingkan Jepang kemudian juga hal yang lainnya sehingga Cina menang ya dalam tender itu antara kedua negara ya Pak Jokowi memilih Cina karena berbagai masalah keuntungan yang didapatkan dari China termasuk alih teknologi yang paling utama dan kos atau biaya daripada pembangunan kereta cepat ini Oke balik lagi mengenai kereta semi cepat rencana pembangunannya yang akan dilakukan oleh Jepang ternyata mungkin ada perubahan juga karena dinilai tidak efektif kemungkinan besar Jakarta Bandung ini dari Bandung ke Surabaya melalui Cirebon jadi kalau misalnya katakanlah Jakarta Surabaya ini diteruskan ke lewat Selatan kemungkinan agak kurang efektif gitu terutama yang semi cepatnya ya apabila ada dua jalur misalnya katakanlah ini Jakarta Bandung melalui Selatan Yogyakarta dan diteruskan ke Surabaya kemungkinan ada banyak kendala yang berikutnya adalah kemungkinan kereta semi cepat Jakarta Surabaya juga kemungkinan akan tidak efektif akan lebih memilih menggunakan kereta cepat karena diperkirakan kereta cepat yang akan dibangun ini kecepatannya 350 km perjam sedangkan semi cepat adalah 190 km perjam jadi untuk itu kemungkinan kereta semi cepat Jakarta Surabaya kemungkinan dibatalkan tapi kita belum mendapatkan informasi lagi yang jelas saat ini Jepang diminta untuk ikut dalam pembangunan Bandung Surabaya nah itu dia sedangkan yang kemarin di lakukan di kelayakannya Jakarta Surabaya langsung tanpa melalui Bandung tapi melalui jalur utara atau pantai utara Oke teman kita lanjutkan lagi perjalanan saya dan inilah tunnel 11 di bukit bohong Cimahi nah ini dia teman ini adalah kawasan proyek nah ini dia ada salah satu pegawainya CREC ternyata teman dibangun oleh CREC CREC sendiri adalah kontraktor yang dari China walaupun lihat tuh karyawannya orang Indonesia teman seperti itu lihat karyawannya Indonesia walaupun ini CREC ini adalah perusahaan dari karyawannya CREC nah ini dia teman bisa dilihat disini ini dia anal 11 lokasinya ini terowongannya terowongan 11 dan di atas itu ada kenaraan itu ada jalan teman ternyata jalan akses warga tapi saya nggak tahu tahu ini di mana yang jelas ini yang dipangkas itu yang masuk terowongan itu adalah bukit bohong namanya berada di Cimahi dan bisa dilihat teman bahwa kegiatan masih keluar hilil mudik kendaraan berat di sini ya ternyata ini dibangun terowongannya oleh CREC crack ya dari China oke inilah salah satu daripada tipe jalur kereta cepat Jakarta Bandung dimana diantaranya adalah melalui jalur di jalur di bawah tanah underground yaitu yang kita kenal dengan terowongan atau tunnel jadi ini kelihatannya tuh yang baju merah itu kelihatannya orang Chinanya tapi sebagian besar sebetulnya udah orang Indonesia teman tenaga kerja Indonesia jadi kalian nggak usah khawatir bahwa ini China semuanya walaupun CREC sendiri dari China tapi karyawannya atau tenaga kerjanya masih banyak dari Indonesia Nah itu dia teman itu diatasnya ternyata ada jalan ya tentu saja ada akses untuk warga tapi saya nggak tahu dari mana ke mana karena saya bukan orang Cimahi dan bukan orang sini Oke jadi balik lagi bahwa memang seperti terlihat di sini teman bahwa ini ada pilar-pilar sebelah situ jadi dari tunnel dari terowongan itu kemudian nanti ke tipe elevated atau ke tipe yang melayang yang melayang diatas permukaan tanah dengan dengan pilar-pilar itu teman oke jadi sebagian besar memang terutama dari Bandung di sini teman di Bandung ini hampir semuanya hampir semuanya di Bandung ini lahannya yang digunakan itu adalah lahan jasa marga sehingga jasa marga masuk ke konsorsium daripada PT KCIC sebagai pemilik saham dari pada kereta cepat Jakarta Bandung ini Oke teman saya kira saya cukup untuk melaporkan update progres pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang hari ini saya laporkan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 teman mudah-mudahan informasinya bermanfaat saya pamit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Bandung teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.